Oke ketemu lagi kita bahas satu pertanyaan soal seperti ini Minta rekomendasi printer yang infus bawaan pabrik Artinya printernya printer ink tank Jadi memang yang asli pabrikan bukan yang modifikasi infus Nah terus kebutuhannya fitur lain gak perlu Artinya printernya cukup hanya bisa ngeprint aja tapi yang ink tank Nah coba kasih tiga tipe yang paling murah Oke kita coba jawab seperti ini ya Kita coba lihat sebagai berikut Nah disini saya udah bikin rangkumannya sebagai berikut Printer infus pabrikan yang harganya murah Yang pasti infus pabrikan itu disebutnya printer ink tank Original, asli dan juga ada garansi resmi selama 2 tahun Disini saya tambahin garansi resmi 2 tahun Nah rekomendasinya printernya apa aja Karena printernya ini butuhnya yang print only Nah ini ada tiga ya HP 115 ink tank Budgetnya 1,5 juta Terus Canon G1020 Kurang lebih harganya dari 1,6 sampai 1,7 juta Dan yang ketiga adalah Epson L121 atau L1210 Harganya di sekitar 1,7 sampai dengan 2,4 juta Ya nanti kita akan coba cek lagi di marketplace sesuai harga yang paling update Nah untuk teman-teman yang lagi cari printer ink tank Ya atau infus pabrikan Kalau yang print scan copy atau multifungsi Ini pilihannya juga ada di HP 315 atau 319 Harganya di 1,6 sampai 1,7 jutaan Si Canon G2010 atau G2020 ini 1,9 sampai 2,2 jutaan Dan Epson L320 Ya yang baru saya kasih yang baru aja Itu harganya di 2,5 jutaan Ya nah disini teman-teman bisa lihat ya Antara Epson L1210 dan L320 Kalau yang L1210 ini kan yang print aja Kalau yang ini L320 yang print scan copy Nah untuk L1210 ini harganya juga hampir mirip 2,4 jutaan Tapi kalau L3210 2,5 jutaan Ya nanti kita akan coba lihat Sekarang teman-teman jadi udah tau tipenya apa aja Printer infus pabrikan itu artinya printer ink tank Ya printernya original dan juga ada garansinya Tinggal disesuaikan dengan budgetnya aja Yang mana yang paling murah Karena fiturnya udah sama nih Sama-sama print only Sama-sama ink tank Jadi sama-sama murah biaya cetak per lembarnya Oke sekarang kita lihat di harganya Untuk L3210 ini Saya coba cek tadi harganya sekitar 2,5 jutaan Ya yang tadi saya sebut ya L3210 ini adalah printer Epson yang Print scan copy Dia bukan hanya print tapi dia bisa multifunction Nah kalau kita lihat disini Coba kita masukin ya L Disini Epson L1210 L1210 ini adalah printer ink tank aja Jadi dia gak bisa scan copy Tuh harganya 2,4 ya Ini harganya beda sedikit banget sama yang L3210 Yang tadi ini Yang bisa print scan copy Jadi kalau teman-teman punya budget yang sekitar 2,5 jutaan Ya mungkin pakai L3210 lebih bagus Karena dia bisa print scan copy Tapi kalau misalnya mau cari yang murah Yang hanya print aja Ya bisa ke si Kita lihat disini ya Canon G1020 Ini yang print only Ya harganya di 1,5 sampai 1,7 1,585 1,650 Berarti kurang lebih di 1,5 sampai 1,7 juta Untuk si HP 1,1,5 Kita coba cek Ini harganya di sekitar 1,5 jutaan Ya Ada juga yang 1,4 1,4 juta Berarti kurang lebih harganya di 1,4 sampai 1,5 juta Untuk HP 1,1,5 Intang Oke Nah Itu aja jawabannya dari pertanyaan Printer Infus Pabrikan yang harganya paling murah saat ini Ya Jadi apa yang saya update adalah Harga di tanggal 18 Desember 2021 Jadi harganya yang terupdate Nanti teman-teman bisa cek lagi Di setiap marketplace Kalau ada promo atau apa Harganya mungkin bisa berubah Tapi kurang lebih Gak beda-beda jauh sama yang Barusan kita informasikan Oke Untuk mendukung channel ini Kalau ada iklan di depan Di tengah atau di belakang Jangan di skip Biarin aja berjalan sampai habis Dan juga saya butuh Komen Ya Koreksi Informasi Atau Kalau ada yang mau ditambahin Silahkan Oke Semoga informasinya bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih